assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore petani purangsa Indonesia kemarin ada beberapa pertanyaan dari dulur-dulur petani atau subscriber channel ini yang bertanya kaitannya dengan cara memperoleh PO atau pesanan dari pihak pabrik maupun dari pihak pemilik kontrak di suatu perusahaan ini akan hari ini akan saya sampaikan kaitannya dengan hal itu ini sengaja saya tulis biar tidak lupa ya karena eh katanya al-ilmu fisudur lafisutur kira-kira seperti itu cara memperoleh atau mendapatkan PO atau pesanan dalam hal ini tentunya kita berbicara masalah kurang ya jadi ini khusus ke lebih spesifik kepada orang Hai nih saya sedang di rumah sebelah barat hai 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 pengang Hai agak musim hujan ini karena ini bulan Desember itu di depan nah ini saya di rumah bulan yang pertama kaitannya dengan itu cara memperoleh itu eh tentukan dulu hai hai eh target Hai tujuan atau tujuan pabrik Hai nah setelah ditentukan eh bisa di maksudnya bisa dikenali didalami dan Hai lain sebagainya kenali dulu pabriknya apakah disitu pabrik termasuk Hai menerima basah atau kering kemudian Hai pabriknya kuotanya berapa kalau kuota itu enggak terlalu diriskan dipikirkan lah karena pasti kok suatu pabrik yang besar itu kuotanya besar kemudian eh sistem penerimaan di pabrik apakah plasma terbuka atau semi nah ini juga harus diperhatikan juga kemudian eh sistem pembayaran di pabrik seperti apa apakah cash atau eh tempo itu kenali kenali Hai kenali dan pahami Hai pabriknya kemudian setelah tentukan itu sambangi Hai usahakan semaksimal mungkin bisa ketemu dengan pemilik pabrik atau pemilik kontrak pabrik Hai nah sambangi setelah itu yakinkan Hai yakinkan kalau kita punya kuota kita tahu tentang orang dan kita punya modal awal jadi kita bisa kerja dengan maksimal seperti itu yakinkan pihak pabrik Hai atau pemilik kontrak Hai kemudian setelah penali dalami dan sambangi pabrik setelah meyakinkan itu barulah terjadi nego nego harga atau kuota Hai nego harga atau kuota yang diminta misalkan mampu kita satu hari dua do atau dua rate kisaran di 14-16 ton Nah itu atau satu hari satu rate Nah itu kan bisa di jelaskan juga atau diakinkan ke pihak pabrik atau pemilik kontrak untuk eh yang akan dijalani hal seperti itu kemudian setelah ini ini pihak pabrik diakinkan kemudian ada atau pemilik kontrak kemudian nego harga nah semuanya nego harga ini eh harus ada kesepakatan Hai di situ tanda tangan kontrak atau lesan nah ini Hai eh yang harus diperhatikan juga ini karena kalau tidak ada kesepakatan atau tanda tangan baik tanda tangan maupun lesan itu bisa terjadi one prestasi dan situ harus hati-hati ya karena tidak mudah eh berbisnis itu ketika eh dengan orang yang baru kenal Hai kemudian setelah eh target pabrik ditutupkan dan paham daerahnya dengan pabrik kemudian yang nomor dua itu membangun jaringan Hai ini yang tidak kalah pentingnya ini justru kalau menurut saya yang utama itu adalah membangun jaringan jaringan pora maksudnya ya Hai satu bisa melalui kelompok tani nah ini kelompok tani di desa-desa itu diberdayakan dengan maksimal dibuat eh dipahamkan kemudian di pola hasilnya nah disitu menjadi semacam semi plasma tapi modal dengan dari petani itu sendiri jadi tidak ada modal besar yang intinya disitu bisa kerjasama penjualannya hal seperti itu kemudian setelah kelompok tani ada petani binaan nah ini petani binaan ini biasanya ini petani mandiri dan rata-rata petani porang itu adalah petani yang mandiri kenapa saya bilang seperti itu karena petani-petani porang itu kenalnya lewat medsos lewat media dan secara umum orang-orang yang tahu media atau medsos itu secara SDM eh katakanlah lebih unggul seperti itu namun bukan berarti yang tidak kenal SDM itu yang tidak kenal medsos itu SDM rendah ya saya tidak bilang seperti itu tapi rata-rata unggul seperti itu nah makanya petani-petani porang itu coro bahasa pinter-pinter nah makanya ini petani porang pinter-pinter haruslah mendapatkan harga yang lebih baik nah seperti itu ini bisa menjadi petani binaan petani binaan itu petani yang mandiri binaan mandiri itu yang terserah mau di seluruh Indonesia juga bisa yang jelas ini dari awal sampai akhir petani itu dibina kemudian membangun plasma juga bisa nah plasma itu hampir mirip dengan kelompok tani namun pembiayaannya terkadang bisa dari si bos atau dengan pemilik kontrak seperti itu bisa terjadi kemudian setelah membangun jaringan kelompok tani petani plasma dan petani binaan jangan lupa aktif juga di media medsos lah karena petani porang rata-rata katakanlah 98% petani porang yang tiga tahun terakhir ini rata-rata kenalnya lewat medsos makanya medsos menjadi sarana yang sangat pas untuk memperkenalkan porang ataupun membangun jaringan dan lain sebagainya nah ini bisa sangat luas ini media ini karena di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia sosial setelah membangun jaringan yang terakhir ini yang paling inti menurut saya pola justru ini media sosial karena ini nanti dengan dari media sosial itu dengan terbangunnya jaringan akan lebih baik yang ketiga ini aktif di medsos nah ini dengan cara diposting kalau perlu tiap hari posting biar orang tahu kalau si A mempunyai kuota besar itu pelototi media atau istilahnya bukan pelotot ya tapi pantau-pantau media kemudian posting yang penting-penting saja pokoknya yang kaitannya dengan kuota nah setelah dari posting-posting ini nanti dari pihak satu pabrik atau dengan pemilik kontrak itu akan memantau juga media-media yang diposting itu kenapa? mereka juga mempenggunakan media sebagai alat komunikasi atau mengintip kegiatan petani-petani walaupun tidak aktif di posting atau tidak aktif dibikin story atau status atau tapi mereka para bayar-bayar atau pemilik kontrak atau pemilik wabrik itu tetap memantau Facebook atau media lainnya YouTube Facebook atau lainnya makanya ini media ini menjadi penting untuk sarana kita memperkenalkan hal-hal seperti itu kemudian bisa lewat relasi setelah ini ini menjadi bangun jaringan media dan relasi relasi ini bisa saudara bisa rekan kerja atau teman yang dikenalkan dan sebagainya setelah ini nanti bisa dapatkan kuota yang besar dengan sering diposting itu kan dipantau itu nanti akan bisa dilirik oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan diantaranya pemilik pabrik pemilik kontrak karena pemilik pabrik pemilik pabrik itu enggak cuma satu banyak bahkan pemilik kontrak itu juga banyak karena dari pemilik kontrak utama itu nanti ada subcon subcon kontrak utama itu nanti ada subcon 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 yang banyak banget ini semuanya bisa masuk ke pabrik karena lisensinya adalah pemilik kontrak seperti itu kira-kira seperti itu kaitannya dengan cara memperoleh atau mendapatkan PO atau pesanan kaitannya dengan orang terima kasih lagi kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya salam terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati